Terima kasih. 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 terima guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hermes. Ini ya ke lapangan untuk PKL itu tingkat 4 ya, tingkat 4. Nah PBL sudah mulai sih dari tingkat 2, tingkat 3 semester awal. PBL belajar klinik, kalau PKL-nya nanti. Tapi untuk D4 itu, kalau D3 tidak ada PBL, jadi langsung saja PKL nanti. Mungkin bahan di sini ya, jadi kalian harus bersyukur sekali ya, berbahagia sekali kita akan dapat nanti mendengarkan ya, lebih dalam memahami tentang khususnya tuberkulosis. Dan masih dalam bulan Maret ini, kalian juga sudah bacakan di situ di brosur-brosur ya, PAMPET, bahwa 24 Maret itu minggu terakhir di bulan Maret, termasuk atau apa namanya hari tuberkulosis sedunia ya. Dan kita juga harus sama-sama mendukung program pemerintah untuk proses eliminasi tuberkulosis tahun 2030 dan melawan COVID-19 ya. Karena bagaimanapun itu sangat berhubungan ya, sama-sama mikroba yang satu virus, satu bakteri. Ternyata ya ini paling merupikan pokoknya ya, dua-duanya. Nah itu mungkin, Prof, sedikit yang ingin saya sampaikan dari belakang untuk Prodi D3 ini. Baik, untuk selanjutnya ya, sekali lagi terima kasih Prof, berkenan hadir untuk kedua kali ini. Jangan bosan. Dan mungkin kalian juga, ibu-ibu sudah mengenal Prof ini sejak analis dulu ya, tahun 79, 79-an Prof, sudah kena RSS. BBL jaman RSS-nya ya masih rada ini ya. Beda lah dengan sekarang, sudah banyak berkembang. Sekarang kan ada biomolekulernya. Dulu kan lihat, Prof, pewarnaan. Prof, masih kotor-kotor gitu ya, pencuciannya. Sekarang sudah, ya jelas akreditasi A ya. Dan ini mungkin Prof, satu lagi ya, untuk pewarnaan itu kan dasar sekali untuk BTA, ya terutama gram yang umum. Kan sekarang sudah ganti ya, tapi di beberapa rumah sakit suka ada, nah ini kadang-kadang suka beda ya mahasiswa, dengan kristal, gentian violet itu yang pakai. Kristal violet ya. Oh, diganti. Mikrobiologi itu kenapa ya? Belum bisa diganti atau bagaimana pengadaannya? Ini kadang-kadang suka jadi, ini hambatan bagi, kalau kami sudah mengindikan yang modifikasi hacker itu, Prof, yang satu menit, satu menit. Karena mungkin di mikrobiologi ini dasar sekali untuk pewarnaan, untuk identifikasi lebih lanjut. Mungkin itu saja Prof, sekali lagi terima kasih anak-anak atau mahasiswa sekalian ya. Kalian siap untuk mendengarkan, memahami, dan nanti ada sesi pertanyaan juga, diskusi, jangan segan-segan ya. Prof, ini baik sekali terbuka ya. Nah, nanti dia akan dimoderatori oleh Ibu Hafidjah. Nah, demikian akhir kata rambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Hafidjah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Acara ketiga, yaitu kuliah ataupun pamparan materi oleh Prof. Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan MD-PHD. Namun sebelumnya, adik-adik semua, dalam satu jam ke depan, mohon menyimak materi yang disampaikan oleh Prof. Ida dengan baik ya. Materi ini sangat penting. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan, di akhir sesi materi, akan ada 30 menit sesi tanya-jawab ataupun diskusi seperti itu ya. Silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat. Dan izinkan juga saya bacakan CV dari pemateri kita hari ini. Sudah selesai dengan kita. Sebentar ya. Adik-adik, bisa dilihat di layarnya. Semoga sudah muncul ya. Ini adalah kulikulum VT dari Prof. Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan MD-PHD. Beliau lahir di Bandung 29 Desember 1954. Dan kualifikasi akademik dan profesionalnya ada seperti di layar. Di tahun 2011, Beliau memperoleh Prof. Prof. in Clinical Pathology Universitas Pajajaran. Dan banyak pengalaman posisi. Dan yang sekarang, current position adalah sebagai Head of Division of Clinical Microbiology Laboratory, Department of Clinical Pathology, Dr. Hasan Sadikin Hospital. Dan 2019 sampai 2023 sebagai Chairman of Indonesian Clinical Pathology College. Dan tentunya banyak sekali penelitian-penelitian, publikasi-publikasi nanti bisa dilihat di website ini, nanti dibagikan juga di grupnya. Oke, adik-adik, sekian CV dari materi kita. Saya stop share dulu. Kepada Prof. Ida, saya persilahkan waktu dan tempat untuk pememparan materi. Halo, adik-adik. Apakah suara saya kedengarkan? Terdengar, Bu. Saya tadi masih terdengar, Ibu. Sudah di-mute ya. Aduh, maaf. Terima kasih, Bu Hafizah. Terima kasih, Bu Iis. Jadi, pertemanan kita masih terus berlanjut ya, Bu Iis ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik, anak-anak saya barangkali ini, Maya. Ijin saya supaya nanti, apa, saya ini gangguan, apa, internetnya kelihatannya enggak terlalu bagus. Jadi, saya share screen dulu. Wah, ini kok sudah langsung ke kesimpulan. Saya ataskan dulu ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi, saya agak berlaini dengan tayangan yang kemarin ya. Jadi, ini pengisian update untuk blukosis. Saya akan lebih banyak lagi menyampaikan yang dasar-dasar. Kebetulan ini bulan-bulan ini, tepatnya di tanggal 24 Maret, yang dua hari yang lalu ya, kita memperingati World Supercrucius Day 2021. Jadi, setiap tahun, yang belum apa- Breath, dengan 18 tahun. Per Cecepat, atau sampai berkat, diوقi berhumi, Terima kasih. 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 bagaimana Bu? ya enggak, enggak apa-apa bahwa di 2030 itu kira-kira 80% itu harus tidak ada lagi TB di Indonesia nah setiap tahun peringatan itu selalu ada temanya jadi tahun ini temanya hari TB sedunia tahun 2021 itu setiap detik berharga selamatkan bangsa dari tuberkulosis nah kita nih sebagai tenaga kesehatan bertanggung jawab ikut ya apa namanya ikut mensukseskan program TB ini Indonesia selalu jadi juara kata saya juga ya jadi dari tahun ke tahun kalau enggak juara tiga, juara dua juara tiga, juara dua tahun 2020 nih di Global Tuberculosis Report nih Indonesia yang kedua jadi adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian kita harus menyadari ya bahwa di lingkungan kita ini banyak sekali apalagi di Jawa Barat paling tinggi ya jadi anekdotnya atau leluconnya adalah setiap kita naik angkot yang isinya 12 orang kalau ada yang batuk itu pasti TB nah seperti itu ya oke nah bagaimana diagnosis TB? ada gejala klinis, ada radiologis, ada laboratoris nah gejala klinisnya kalau ada yang batuk berdahak lebih dari dua minggu dahaknya campur darah ya kemudian sesak nafas, badannya lemas nafsu bahkan menurun berat badan menurun malaysa tuh ya lemas-lemas ya berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik demam lebih dari satu bulan nah ini udah curiga nih ke arah TB ya kemudian tentu ronsennya juga akan terlihat ya laboratorisnya banyak nanti kita kupas satu-satu ya nah spesimen apa yang diperlukan dari pasien TB ini? tergantung tempat infeksinya kalau TB paru ini seputum ini saya merahkan kenapa? karena ini paling menular kemudian kalau TB tulang ya kerokan tulang kalau TB ginjal bisa dari biopsi atau dari urinnya kalau TB meningitis dari cairan cerebrospinalisnya yang kita ambil dari bagian belakang tulang belakang kita dan lain-lain tergantung tempat infeksi nah bagaimana sih penelolaan TB ini? penelolaan TB ini airborne atau melalui udara ya yang mengandung droplet nuklei jadi kalau kita batuk ya ini ada 3000 droplet nuklei kalau bersin ada 10 ribuan ya apa sih droplet nuklei ini adalah percikan dahak ya yang di dalamnya berisi BTA ukurannya kurang dari 5 mikron isinya 1 sampai 3 BTA ya nah si droplet nuklei ini dia di dalam zona ini akan apa namanya berapa meter nih ya kalau dia berat dia jatuh nih ya kalau large droplet ini jatuh ke bawah gampang bersihinnya ya tapi kalau yang yang kurang dari 5 mikron ukurannya dia akan terbang dia akan terbang-terbang apa selama kira-kira 2 jam lah ya dia berada di situ nah makanya karena ini kita pada saat ingin mendapatkan spesimen dahak dari penelita TB ini ya harus harus apa namanya di tempat terbuka ya nah bagaimana caranya pengumpulan dahaknya pemeriksaan dahaknya 2 kali aja kalau dulu 3 kali SPS sekarang sewaktu dan pagi ya nah sewaktu itu dahak ditampung di fasilitas perlainan kesehatan dan paginya dahak ditampung pagi hari setelah bangun tidur di rumah nih ya karena dia dibekelin tempatnya ya nah waktu di fashion case gimana nah seperti ini tempat atau kamar dahaknya ya terbuka apa namanya dia mendahak sendiri ya tidak perlu ditungguin oleh kita karena kalau ditungguin oleh kita disini nah nanti risiko penularan ya tapi dia dia diberi apa pre-printed sheet atau kertas ya yang ada isinya tulisan bagaimana dia harus mengumpulkan dahak ya nah dahaknya gak bisa sembarangan juga ya dia harus kualitasnya tuh bagus gitu harus ada lendir-lendirnya seperti ini nih ya nah untuk membatukan lendir seperti ini perlu kekuatan yang besar ya jadi bukan dehem seperti biasa ya harus batuknya harus gak sopan dibatukan ya nanti ditampung di tempat dahak yang mulutnya lebar seperti ini ya agar dari mulut ini tidak kemana-mana semua masuk ke dalam tempatnya ini ya nah baru kita periksa ya apa perlisahan labnya tadi ya kalau mikroskopik banyak sebetulnya tapi yang kita pakai sampai sekarang adalah ziel nielsen ya ada tantiamhok yang tanpa pemanasan kalau ziel nielsen dengan pemanasan auramin dengan fluorescence ya kemudian ada biakan biakannya bisa media padat ya media cair berbasis agar bisa biakan dan resistensi kemudian amplifikasi asam nukleat atau NAAT atau kita kenal PCR ya ada lagi fingerprinting ini yang lebih maju lagi ya yang lebih advance nah maka tanggal 24 ini kita peringati sebagai hari TB sedunia karena pada tanggal itu tahun 1882 berapa tahun yang lalu nih ya 100 tahun lebih ya itu Robert Koch menemukan saya menemukan etiologi dari tuberculosis ya katanya dia bilang under the microscope structure of the animal tissue dia bilang gitu ya such as nukleus and its breakdown product are brown while the tubercle bacteria are a beautiful blue nah kalau kata peneliti sih ketemu warna biru itu sebutnya beautiful oke nah ini kelihatannya yang pertama kali sama si Robert Koch itu seperti ini ya bukan Jill Nielsen tapi Bismarck Brown dengan warna birunya methylene blue ya nah selanjutnya apa peneliti-peneliti ini ingin mencari tentunya gimana sih gampangnya memeriksa BTA ini tentu harus kontras warnanya ya harus kontras uratan belakang itu ya kemudian apa warna dia sendiri itu pink ya dari apa kristal violet ya nah bagaimana membuatnya nah ini kita ceritakan satu persatu ini cara membacanya ya saya jelaskan dulu cara membacanya ya cara membacanya ini harus begini jadi kita buat dulu dua kali tiga ya cara membacanya cukup dengan dari ujung ke ujung karena dari ujung ke ujung ini di apa di asumsikan seratus lapang pandang nanti kita akan lihat ya ada IOAD LD ini International Union Against Tuberculosis and Lung Disease dia menyebutkan seperti ini tiga positif itu kalau lebih dari 10 per lapang pandang dua positif kalau 1 sampai 10 per lapang pandang tentu lapang pandang oleh emersi ya seribu kali ya positif 10-99 per 100 lapang pandang kalau plus minus atau skenti 1 sampai 9 per 108 pandang nah di beberapa tempat seperti di RSS ini ya kita apa menggunakan modified 300 ya karena apa karena kita rumah sakit rujukan harus lebih sensitif daripada tempat-tempat lain ya nah saya tidak menceritakan apa seperti praktikum tapi prinsipnya ya prinsipnya adalah ini kalau kita lihat acid fastness ini tahan asamnya ya AFB itu BTA atau acyl fast basili jadi tahan asam yang ini yang ini non-tahan asam kita beri primary staining atau pakai apa crystal violet ya terwarna ini juga terwarna ya kemudian dengan pemanasan warnanya menjadi masuk ke dalam ya ini juga nah tapi pada saat dekolorisasi ya karena dia tahan asam dekolorisasinya dengan asam alkohol kan ya si yang tahan asam ini tetap mempertahankan warnanya tapi kalau yang non-tahan asam hilang nah kita diwarnai dengan counter staining ya dengan methylene blue ya nah si methylene blue ini mewarnai sekitarnya saja ya si apa kristal violet kristal violetnya tetap disini ya yang ini methylene blue nya justru yang masuk ke dalam nah itulah prinsip dari BTA ya nanti tentu dengan dosen-dosen di apa namanya di politikas ini akan lebih jelas lagi ya dengan praktikumnya tapi ini prinsipnya nah kalau dilihat dari karakteristiknya mengapa dia harus dipanaskan ya karena lemak dinding selnya itu tebal sekali ya makanya dia tuh tahan banget si TBC ini ya si bakteri si mikobacterium tuberculosis ini sampai kalau saya simpen misalnya seputum saya simpen nih seminggu di kulkas nanti kalau di kulkas dia masih hidup gitu ya masih bisa hidup karena lemak dinding selnya ini tebal sekali nah ini kalau apa namanya spesiesnya ini jadi banyak sekali sebetulnya spesies di mikobacterium tuberculosis kompleks ya karena disebut kompleks kan hampir sama ini semuanya ini nih yang termasuk ke dalam kompleks ini tuberculosis bovis africanum ya sampai ke penipedi makanya BCG ya vaksin untuk TB ini kita ambilkan dari bovis karena bovis ini mirip ya tapi tidak se virulen tuberculosis kalau vaksinnya dari ini wah bahaya ya jadi kita ambilnya atau para peneliti mengambilnya dari yang bovis yang tidak virulen tidak se virulen mikobacterium tuberculosis nah pada perkembangannya ya dari penemuan rebut tadi peneliti-peliti seterusnya berkembang tapi bayangkan ini tahun berapa sih Jane Wilson ini ya tahun 1920-an lah ya apa dimulainya pewarnaan ini sudah berapa tahun 100 tahun ya 100 tahun ini belum berubah kita masih pakai pewarnaan Jane Wilson ini nah di perkembangan berikutnya sebenarnya ada ya dengan pewarnaan auramin ini sebenarnya lebih sensitif ya karena berpendar cahayanya mudah dilihat ini 40 dengan pembesaran 40 kali aja sudah cukup dengan mikroskop LED ya mikroskopnya beda dari mikroskop cahaya tapi walaupun lebih sensitif karena ini mahal ya Indonesia ini melompat ke TCM atau tes cepat molekuler apa keuntungannya keuntungannya cepat murah ya mikroskopik itu terus dapat mendeteksi jumlah bateri tadi kan kalau kita ingat lagi tadi ada IWAD LD ini ya kita lihat positif 3 sampai ke negatif ada plus minus dari situ kita akan melihat apa gunanya ini ya nanti mungkin saya akan tanya nih atau saya nanya nanti boleh siapa yang jawab ya apa gunanya grading ini ya ini disini ada jawabannya nih sebetulnya ya langsung aja deh jadi mempredisi kekuatan transmisi tentu yang positif 3 kekuatan transmisinya lebih banyak dibandingkan dengan yang plus minus kemudian keparahan tentu yang positif 3 jauh lebih parah daripada yang kalau kita temukan plus minus ya jadi mikroskopik ini dapat digunakan untuk alat diagnostik maupun prognostik nah keterbatasannya ini analisanya nih yang cantik ini ya harus terus sehari tuh dia mesti bayangkan kalau mesti meriksa 50 sediaan terus di bawah mikroskop dan paling parah kalau misalnya plus minus nih karena dia harus menemukan sampai ketemu nih selama 15 menit ya satu pasien bayangkan kalau misalnya jumlahnya banyak gampang tapi kalau yang plus minus ini sulit ya walaupun tadi pembuatannya sudah memakai sistem coiling sistem ya coiling sistem itu untuk meratakan si mukus-mukus dalam seputum ini supaya rata sehingga analis hanya membaca satu garis aja serat ya seratus lapang pandang cukup ya dan juga bergantung kepada kualitas dan jumlah bakteri dalam seputum tentu ya harus 5 ribu sampai 10 ribu jadi harus banyak banget baru bisa dilihat di bawah mikroskop ya pada anak-anak sensitifitasnya rendah 50% karena memang banyak tidak bisa mengeluarkan dahak ya nah apalagi pada HIV cuma 20% karena pada pasien-pasien HIV tidak bisa menahan apa bakteri ini di paru ya nah ini kalau kultur kultur ini gold standar ya medianya banyak sekarang banyak menggunakan MGIT yang media cair ya nah tapi kesulitan kultur ini harus membutuhkan fasilitas biosafety level 2 ya jadi dulu WHO membolehkan dimana aja bisa ya asal ruangannya terpisah dari yang lain nah sekarang mempersyaratkan harus ada apa fasilitas biosafety kabinet ya nah susahnya kultur ini walaupun menjadi gold standar tapi lama ya kita nunggu pertumbuhan dia itu lama banget 4 sampai 8 minggu nah kalau kita mendiagnosis nanti menunggu kultur karena kita menunggu juga pemeriksaan resistensinya berapa orang yang sudah tertular pada 4 sampai 8 minggu ini nah sehingga pemerintah Indonesia mencari atau membuat lompatan oke kultur masih menjadi gold standar mikroskopik juga harus dilakukan tetapi kita melompat dengan pemeriksaan tes cepat molekuler ya nah nanti kita cerita mengenai tes cepat molekuler karena tes cepat molekuler kita ini juga berhubungan dengan MDRTB ya karena judulnya MDRTB dan ini juga kalian harus tahu persis ya mengenai hal ini saya masukkan juga mengenai MDRTB ini ya nah kemarin kita di D4 berdiskusi banyak mengenai hal ini ya jadi sebetulnya ya secara alamiah di alam ini kalau misalnya ada 10 pangkat baru ketika ada 10 pangkat 6 basili baru ketemu 1 yang resisten INH kalau ketemu 10 pangkat 8 itu baru ketemu 1 revampicin resisten gen revampicin resisten atau bakteri yang ada gen revampicin resistennya gitu ya nah kemudian di bawahnya itu obat-obat yang lain jadi kalau kita mau menemukan MDR ya itu butuh bateri yang banyak sekali nah ini kalau tidak ada campur tangan manusia ini gak mungkin sebetulnya ya tapi kita lihat berikutnya ya nah tapi begini secara umur secara alamiah kan ada nih satu nih di antara 10 pangkat 6 nih atau 10 pangkat 8 nih satu yang MDRTB ya ini katakanlah ini 10 pangkat 8 nah karena adanya selection ya maksudnya sih baik kita beri terapi nih kita bunuh bakteri ini ya nah tapi karena pengobatannya lama banyak pasien-pasien kita nih banyak yang tidak patuh makan obat ya nah sehingga kalau misalnya tidak patuh ya obatnya kualitasnya jelek ya si yang yang sensitif yang bulat ini mati tetapi yang X ini malah berkembang biak ya nah ini kalau tadinya pasiennya sensitif kemudian kita beri obat tetapi tidak patuh makan obatnya maka dia akan mendapatkan acquired resistance atau resistensi sekunder ya nah tapi lagi tapi lagi nih jadi udah dapat ini sorry sorry pasiennya karena dengan resistensi sekunder karena tadinya dia sensitif makan obat tidak benar resistensi sekunder eh di rumahnya dia tidak menjaga ya dia batuk dimana aja ya kemudian kondisi rumahnya tidak diperbaiki ventilasi rumahnya buruk maka dia akan menelolarkan ke orang-orang serumahnya nah orang serumahnya yang tertular dari pasien TB yang sudah resisten yang MDR-TB ini maka dia ditulari oleh ini langsung ketularan oleh bakteri yang sudah resisten sebut primary resistance ya nah jadi secara keseluruhan sebetulnya MDR-TB ini bukan maksud dianya sendiri ya tapi karena campur tangan manusia jadi disebutnya human ya nah kalau kita gak periksa nih kalau kita gak periksa labnya ya yang pasien seperti apa sih yang kira-kira spek MDR-TB ini nah ada beberapa kriteria ada 10 kriteria nih ya pasiennya TB kronik gak sembuh-sembuh walaupun sudah diobatin terus kemudian sudah diobatin nih tapi gak konversi di sekutunya tetap ketemu TB ya ketemu BTA mempunyai perawat pengobatan tidak standar ada satu kata pengobatan kategori 1 eh gagal jadi pokoknya yang gagal-gagal ini nah itu yang dicurigai oleh eh dicurigai MDR-TB ya nah gak bisa kita hanya berdasarkan kepada kriteria klinis saja ya jadi peranan ATLM disini penting sekali ya kalau tidak ada ATLM yang memeriksa BTA di labnya gak bakal ketemu yang mana sih MDR-TB ya nah oke kita lanjutkan ya nah kembali lagi ya jadi MDR-TB adalah penyemuan raguatan manusia kegagalan terapi kualitas obat yang buruk ketidakpatuhan ini akan menyebabkan terjadinya MDR-TB oke ini macam-macam resistensi nanti kamu baca aja ya nah karena tadi saya katakan ya bahwa mikroskopik oke bagus ya jadi sekarang masih harus dilakukan tapi sensitivitasnya rendah kultur bagus sekali dia spesifik tapi lama ya dan butuh biosafety kabinet level 2 makanya pemerintah kita rompat nih ke pemeriksaan molekul RTB bagaimana caranya nah ya sebelum kita sampai ke pemeriksaannya kita mesti tahu dulu nih di bakteri yang kayak batang tadi tuh ya yang kelihatannya pink pada pemeriksaan Jill Nielsen di dalamnya itu banyak sekali unsur-unsur gen-gen yang terkandung ya kita lihat nih pada tahun 1996 ini Cole dan kawan-kawan ini sudah memetakkan genom mikobacterium tuberculosis seperti ini ini adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian melihat ada titik-titik seperti ini kelihatannya gambar oh bagus banget gambarnya padahal ini adalah satu kandungan gen-gen di dalamnya yang bervariasi banyak sekali ya ada gen untuk dia hidup bernafas ada gen untuk multiplikasi ada gen yang kita pakai yang pink ini ya ini yang saya pakai untuk epidemiologi molekuler disini ada DR region yang ini nah tapi kita fokus ke sini ke gen-gen yang bertanggung jawab terhadap resistensi obat-obat TB jadi gak sembarangan jadi ternyata semua itu diatur oleh gen di dalamnya jadi Tuhan ini sudah begitu apa ya begitu sempurna menciptakan makhluk-makhluknya ya jadi sudah disiapkan sebetulnya kita baru mengobatin tahun sekian ya baru DOTS itu ya obat-obatan itu baru ditemukan di tahun 1900-an sedangkan mikobatrium tuberculosis sudah tercipta sekian ribu tahun yang lalu sudah ketemu nah tertanya di dalamnya sudah dilengkapi dengan senjata-senjata di gen-gen tadi ya kalau ada rifampicin masuk ya ini gen RPOB ini yang bergerak ya dia gak boleh masuk dikeluarkan ya INH ini ya INH masuk gak terima ini oleh gen-gen ini dikeluarkan ya atau di inaktifasi juga untuk obat-obat yang lain ya jadi sudah dipersenjatai dengan gen-gen ini nah tapi nah ini ada tapi-nya ya kalau gen-gen ini mutasi ya udah gak kenal lagi nih sama si mikobatrium eh bisa nyelonong masuk merusak RNA kolimerase kita ya juga gen-gen yang lain kalau misalnya gen kalau misalnya bakterinya mutasi gak dikenalin dia langsung masuk aja gitu jadinya ya nah ini kalau ini yang ini di bakterinya nih ya ini di bakterinya nah bakteri ini pintar ya jadi mutasi ini kalau untuk bakterinya sendiri itu sebetulnya untuk mempertahankan hidup jadi gak bisa kalau dia mutasi ya si obat-obat gak bisa masuk ke ke ini ini sel bakteri yang ini mah ya ini sel bakteri kalau dia mutasi si bakterinya si obat-obat yang masuk tidak bisa membunuh bakteri ini gitu ya ini mutasi apa ada mutasi di cat g misalnya ya si obat-obat yang masuk tidak bisa berikatan sehingga tidak terbunuh nah artinya kalau ada mutasi kalau ada MDR-TB obat-obatnya misalnya MDR itu terhadap timapisin dan INH udah gak bisa lagi pakai obat timapisin dan INH nah seperti itu ya nah ini cara memperlisanya dengan reaksi PCR ya ini juga harus diterangkan dengan seksama sebetulnya ya tapi PCR ini adalah suatu lompatan yang fenomenal menurut saya ya kita mencari gen targetnya untuk mendeteksi ya supaya persis sama diamplifikasi secara eksponensial nanti baru kita bisa mendeteksi nah sekarang di lab di banyak lab bahkan bisa sampai ke puskesmas pemerintah ini sudah melengkapi dengan yang namanya gene expert atau expert MTB Rift Assay ya karena instrumen ini bisa dipakai untuk apa aja nanti ada catridge ini catridge-nya ya catridge-nya ini ada MTB Rift yang COVID juga sekarang ada ya yang MRSA ada catridge-nya ya nah si catridge ini memang ini suatu lompatan metode yang sangat advance ya kita tinggal memasukkan seputum nih ya dicampur dengan reagen biarkan sebentar masukkan ke dalam catridge ya kalau dulu analisnya harus mengkocok apa namanya mempreparasi PCR mic dan sebagainya sekarang enggak jadi ATLM-nya tinggal memasukkan ini aja kemudian masukkan ke dalam mesinnya ini ya masukkan ke sini udah tinggalin tunggu 2 jam eh keluar hasil nah jadi di era milenial angkatan kalian ini sudah banyak sekali lompatan-lompatan teknologi ya yang memudahkan kalian untuk bekerja ya nanti tinggal melihat tinggal ngecek sudah masuk apa sudah baik belum kontrolnya dan sebagainya nah tinggal membaca nantinya ya jadi metode-metode ini sudah sangat canggih tetapi kalian harus tahu dasarnya ya dasarnya kita meriksa PCR ini kan meriksa DNA bakteri bukan melihat bakterinya seperti di mikroskop ya nah kalau melihat DNA bakteri itu ada di dalam sel jadi selnya harus dipecahkan dulu nah gimana caranya nah ini pemecahan selnya ada di tahap kelima nih ya ultrasonic lysis kemudian setelah terlisis DNA-nya baru direaksikan dengan PCR reagen dan sebagainya sampai keluar hasil ya nah ini kita cuma mencampur aja ke sini gampang banget masukkan ke sini tinggalkan ya nanti nah ini basisnya basisnya tadi pakai gen RPOB yang wild type nanti dipasang probe kalau misalnya gen target ini tidak nempel di probe ini maka pasti ada mutasi ya ini probe probe ini gini kesusahan asam nukleatnya ya kalau misalnya G-nya ini berubah menjadi C misalnya udah gak bisa tidak bisa menempel pada probe ya demikian juga probe-probe yang lain sehingga nanti nah ini gambarannya secara ringkas ya kalau wild type atau tidak ada mutasi ini seperti ini gambarannya semuanya nah tapi kalau ada mutan nanti ada satu yang gak naik nih ya dia gak ikutan teramplifikasi jadi gak naik nah berarti ini ada mutasi sudah kita simpulkan dia grief resistant atau MDRTB ya demikian juga ini warna-warna ini tergantung tadi probe-nya berwarna apa ya nah kalau ada dua ya ada dua yang tidak naik ya nah itu adalah mutasi atau MDRTB ya oke nah ini gambarannya nanti kalau kamu lihat di gene expert mudah-mudahan kalian bisa praktikum mengenai ini ya karena dulu kalau yang datang ke Hasan Sadikin bisa melihat ini ya supaya tergambarkan seperti apa teknologi yang canggih ini nah itu yang dapat saya sampaikan jadi untuk anak-anakku sekalian ini ya jadi kasus TB di Indonesia masih banyak yang menjawab kita kemudian kita perlu memahami patofisiologi FDRTB tadi ya jadi MDRTB ini ulah dari kita juga atau ulah dari pasien juga yang tidak patuh makan obatnya kemudian perlu pemahaman mengenai pemeriksaan baik konvensional maupun berbasis PCR ya tapi satu yang harus dijaga untuk oleh kalian jaga keselamatan diri dengan patuh pada SOP pasti kan sudah ada ya di lab-lab itu sudah ada SOP-nya bagaimana memeriksa BTA dan jangan lupa pemakaian APD gak boleh lepas masker sarung tangan cuci tangan ya nah seperti ini terima kasih ya jadi tahun-tahun ini tahun kemarin nih 2020 ya mulai bulan Maret ini kita nih berat tugas kita ya jadi harus eliminasi TB tapi juga melawan COVID ya jadi terima kasih perhatiannya saya stop share nanti kita diskusinya oke itu yang saya sampaikan ya terima kasih kita selamat sampai kepada anak-anak kita semua nih ya amin terima kasih banyak Prof Ida adik-adik semua kita memasuki sesi diskusi kita jawab ya 30 menit ke depan insya Allah dan silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat belum ada ya saya lihat ini ayo adik-adik terkait tentang tadi ya materi yang disampaikan oleh Prof Ida silahkan ditanyakan mungkin sangat banyak pertanyaan ya apa saja boleh terkait materi tadi BTA kalau kalau gak ada pertanyaan bisa karena gak ngerti atau bisa karena ngerti sekali ya gue bisa ya betul betul gak ngerti sama sekali yang mana nih ayo silahkan adik-adik atau makin bakal ada hadiah lagi ya Bu betul ada ada kemarin 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 kemarinnya banyak ya Bu Is ya ayo adik-adik tiga pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah masa harus dikasih hadiah baru anaknya gimana penyemangat penyemangat saya penyemangat aja ya siapa dulu atau saya tunjuk siapa yang akan bertanya menengah ini ada nih Alhamdulillah dari PJ-nya ya Risma tanya Bu pada pembacaan ada hasilnya positif negatif hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan hasil negatif positif tersebut oke ya bagus juga pertanyaannya jadi kenapa sih bisa positif negatif gitu ya jadi begini Risma jadi jumlah bakteri yang masuk ke dalam paru setiap pasien itu bisa beda-beda ya tergantung kepada banyak hal ya kalau misalnya pasiennya daya tahan tubuhnya baik ya atau saya nggak usah pakai video deh ya kalau daya tahan tubuhnya baik mungkin dia bisa bisa apa namanya cuma sedikit aja kedengaran suara saya Bu Is kedengaran bener ya oke baik kalau misalnya daya tahan tubuhnya baik dia bisa membunuh sebagian besar bakteri jadi bakteri yang ada di parunya cuma sedikit ya kemudian itu kalau dari sisi pasiennya dari sisi teknik ya kadang begini kalau kita tidak mengikuti SOP tidak membuat apa namanya tadi sediaan di slide-nya itu tidak rata kita mungkin tidak tersebar rata sehingga hasilnya positif negatif tapi kebanyakan hasil positif negatif memang tergantung pada pasiennya ya gitu ya gitu Risma Risma ada lagi yang mau ditanyakan ibu terima kasih banyak sama-sama oh ini Risma oke ayo radya dik yang lain silahkan aku saya tanya nih yang kelihatan sama saya ya Risma pada kesilangan Risma 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 jawab ya pertanyaan saya kan tadi ada yang ada yang positif tiga ada yang positif negatif ya buat apa sih grading ini jawab Risma kalau tadi mendengarkan menyimak pasti tahu ya ya izin menjawab ibu jadi tadi ada positif tiga positif dua positif satu dan plus minus ya itu untuk mengetahui salah satunya dari tingkat keparahannya kalau misalnya positif tiga berarti itu memang sudah parah gitu kurang lebih hanya satu itu oke seratus tapi harusnya jawabnya ada dua macam ya satu lagi apa Elsa selain tingkat keparahan satu lagi lebih atau saya tanya ke yang lain ya tapi terima kasih Elsa berarti sudah menyimak ya tingkat keparahan saya melihat ada Salwa nah Salwa fungsi dari mengetahui positif tiga positifnya itu sendiri selain untuk memprediksi kekuatan keparahannya juga memprediksi kekuatan transmisi juga mendeteksi jumlah bakterinya ya betul ya kekuatan transmisi ya jadi yang mana yang lebih kuat Salwa transmisinya yang positif tiga atau yang plus minus yang plus minus gimana 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 positif tiga hatinya jadi yang positif tiga itu apa menyebarkannya kan lebih banyak jadinya ya gitu ya oke bagus berarti menyimak kalian sok ada yang mau nanya lagi silahkan yang mau bertanya oh nih siapa Salsabila mau dibacakan sama jika seseorang yang terkena TB paru kemudian terjangkit covid apakah paru-parunya akan semakin rusak jika semakin parah tingkat kerusakannya bisa mencapai berapa persen karena kalau tidak salah seseorang yang terkena covid paru-parunya akan mengalami kerusakan dari Salsabila Normadina ya terima kasih Salsabila ya pasti ya ada dua penyakit di satu orang itu ya tambah parah ya jadi apalagi untuk covid ini ya kita nih belum tahu persis ya belum tahu persis akan bertahan berapa lama sih keparahannya itu kalau di paru ya sebetulnya walaupun dia sembuh dari tuberculosisnya ya tapi kerusakannya itu enggak kembali normal ya yang jelas kalau misalnya sudah diobatin baturnya sih udah enggak ada ya tapi kerusakannya itu menetap Salsabila ya apalagi kalau ditambah sama covid ya kita tahu covid itu menyerangnya ke permukaan reseptor di permukaan sel ya di permukaan sel makrova makrova di alveolus ya di S2 itu ya nah si reseptor S2 itu kan tersebar di seluruh tubuh jadi kalau dia masuk ke paru yang sudah rusak ya ada sebagian yang sudah rusak untuk akan bertambah parah prosentasenya ya tergantung tergantung pada keparahannya tadi ya kita tidak bisa melihat oh akan berapa prosent menjadi ini enggak ya tapi tentu makin berat akan makin rusak ya ya terima kasih Salsabila terima kasih ya bagus-bagus pertanyaannya adik-adik ayo sih yang lainnya silahkan pertanyaan-pertanyaannya dikeluarkan masih banyak waktunya ya yuk ayo ayo atau mau ditanya lagi nanti saya mau nanya lagi itu kan bro beda ya D3 sama D4 padahal saya memberikannya biasa itu sama gitu ya tapi kita tahu di hasilnya juga suka beda ayo dong jangan kalah sama D4 ya ada pertanyaan prof dari Farida saya nanya ya Farida saya pernah didiagnosis dokter terkena TB di mata tetapi saat pemeriksaan dilakukan ronsen apa ini ronsen paru paru dari pengambilan sampel darah vena tetapi hasilnya negatif bu apakah itu salah salah diagnosa atau salah pemeriksaan terima kasih waduh TB di mata dimana nih Farida kamu meriksanya di mana di Cicendo bu di Cicendo di Cicendo sekarang ini penglihatan kamu terganggu gak enggak bu soalnya dari SMP kelas 8 ke Cicendo terus dari jam 6 sampai jam 12 itu dilakukan pemeriksaan berulang-ulang dan kata dokternya ini TB terus di sebuah kelepat minta untuk kayak gitu tapi gak ada kamu kenapa ke Cicendo waktu itu karena matanya setiap seminggu sekali itu kayak merah jadi seminggu merah seminggu enggak seminggu merah dan kayak lendir yang mau menghalangi yang hitam mata itu ibu oke nah sekarang gimana gak ada lagi tapi alhamdulillah sembuhnya kelas 1 SMP waktu itu diobatin gak diobatin pakai tetes yang kayak susu gitu ibu warnanya oke tapi makan obat gak obat yang dimakan ada enggak gak dikasih soalnya hasilnya negatif katanya oke baik ya ini pengalaman ya Alhamdulillah kamu sembuh jadi TB itu kan bisa dimana aja jadi bisa menyerang permukaan kornea ini bisa beruntung kamu sembuh barangkali daya tubuh kamu apa bagus sehingga bisa sembuh dengan sendirinya karena secara teoritis TB ini sebetulnya kalau kita kena terhirup bakteri TB itu hanya 5% aja yang menjadi sakit nah kamu mungkin di awal-awal kena ya tapi kemudian daya tahan tubuhnya baik makrofahnya baik sehingga bakteri-bakteri itu ditangkap oleh makrofah dan dieliminasi ya ya syukur lah mungkin enggak enggak ketahuan jadi ronsennya karena begini ronsen itu di awal Farida ya dari ronsen itu kalau misalnya dia tereliminasi dia bisa kemana nah kebetulan mungkin ke mata waktu itu ya tapi juga akhirnya tubuh kamu bisa apa namanya bisa mengeliminasi TB itu ya nah mungkin jadi enggak ketemu di ronsennya atau jubahnya hanya sedikit nah sehingga gampang dibunuh oleh makrofah kamu gitu ya ya syukur lah ya pengalaman ini mengajarkan kita bahwa kita memang harus hati-hati ya harus hati-hati menjaga daya tahan tubuh kita jangan apa ya kalau dulu suka banyak orang orang yang main sampai malam sekarang enggak ada lagi lah ya itu mah ya jadi perhatikan apa tidur yang cukup apalagi seumur-umur kalian ya oke ya itu mungkin ya terima kasih Farida ya Farida ayo ya belum ada yang tanya mau langsung mau langsung mau langsung silahkan boleh boleh silahkan yang mau bertanya bertanya langsung dengan Prof Ida raise hand ya ada mungkin malas mengetik boleh langsung kalau enggak mas saya yang nanya tadi prinsip kewarnaan BTA siapa ya mungkin ada yang mau raise hand menjawab ya saya tunjuk kalau gitu ma tunjuk silahkan teori Salsabila eh Salsabila udah nanya tadi ya sudah Puja mana Puja Puja Mardiana ayo sudah kan waktu tingkat satu DTA mana Puja ayo kewarnaan BTA itu apa sebentar bu masih sebentar catetannya di bawah bu ditungguin aduh dapet hadiah Lu Puja kalau bisa sekarang mau gak usah lihat catetan harus sudah itu kan bakterita basil tahan asam BTA berarti dia apa ayo Mardiana udah tingkat satu sudah dasarnya siapa yang bisa bantu Puja siapa bisa bantu Puja ayo gue mau jawab ya dinding bakteri yang tahan asam mempunyai lapisan piprin eh mempunyai lapisan lilin dan lemak yang sukar ditembus oleh cat pengaruh venol fuxin dan pemanasan mata lapisan lilin dan lemak itu dapat di ditembak cat penyucian dengan asam alkohol warna fuxin tidak dilepas tetapi pada bakteri tidak tahan asam akan luntur dan mengambil warna biru dari methylene blue begitu Bu yang tadi seperti gambar yang Ibu jelaskan ya jadi kalau tahan asam waktu dipanaskan kan terbuka tuh si pori-pori selnya masuk warna pertama ya nah ketika dikasih asam alkohol kalau yang bukan tahan asam maluntur tapi kalau yang tahan asam dia tetap mempertahankan warna yang pertama ya nah baru nanti ketika misalnya dia dikasih counter stain warna biru nah warna birunya hanya memwarnai sekitarnya ya Puja ya oke nah ini semua harus ada di kepala kita semua ya baik terima kasih Puja terima kasih Puja masih dibaca masih dibaca Puja masa masih belum masih dibaca akhirnya harus jadi kepala ya nah sekarang ini kalau penularan TB itu lewat apa sih ini siapa ya ayu tadi udah belum ayu belum yuk ayu ayu asif penularan TB untuk penularan TB untuk TB paru itu lewat inhalasi ya lewat inhalasi apanya yang terinhalasi oleh kita droplet nuklei droplet nuklei droplet nuklei isinya apa sih isinya itu percikan dahak yang ada bakteri TB iya ya betul ya di inhalasi tapi kita seling menyebutnya droplet apa namanya airborne ya airborne itu itu nanti jadi airborne itu ditularkan melalui udara kemudian terinhalasi oleh kita yang ada droplet nukleinya itu ya nah makanya tadi saya udah ada etika batuk belum sih ya lupa deh makanya kita kalau batuk belum dimasukin ya lupa deh harus ada etika batuk ya jadi kita gak boleh ini batuk sembarangan atau bersin sembarangan karena tadi bersin itu kan jumlah bakteri yang keluar dari percikan bersin kita tuh banyak banget ya saya bicara gini aja nih kalau saya punya TB udah kemana-mana nih apalagi kalau bersihin nah jadi sudah sepatutnya kita mengajari orang-orang di sekitar kita ya kalau batuk harus ditutup ya kalau di luar negeri tuh amak TK kalau batuk selalu begini ya dipakai tangan kita ditutupnya ya atau pakai tisu lalu nanti tisunya dibuang kemudian kita cuci tangan ya nah sebetulnya dengan adanya covid ini ya kita diajarin ya bahwa apa namanya perlu memakai masker saya kira seharusnya di Indonesia yang kasus TB nya banyak ya itu perlu pakai masker kalau kita keluar rumah ya tentu kalau tidak di dalam rumah ya nah seperti itu ya cuci tangan juga itu akan membantu mengurangi penularan ya ya bagus Ayu ada lagi yang mau nanya ya silahkan adik-adik masih ada 10 menitan lagi ya untuk diskusinya ibu 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 untuk penderita TB kan biasanya selain melakukan tes BTA biasanya dilakukan ronsen juga ya ibu ya nah jika penderita sudah melakukan tes BTA mau tidak melakukan tes ronsen apakah hasilnya akan sama atau tetap harus melakukan tes ronsen juga bu ya baik terima kasih pertanyaan bagus jadi gak boleh dibalik ya jadi harus pemeriksaan BTA dulu baru pemeriksaan ronsen apa bedanya Nabila ya kalau kita periksa BTA kita ketemu makhluknya benar gak yang menyebabkan sakitnya itu ketemu sama kita kalau periksa ronsen kita lihat hasil dari paru-parunya mungkin bu ya hasil reaksi tubuh kita terhadap infeksi TB nya itu jadi melihat hasilnya aja gak ketemu hukumannya kalau di ronsen nah yang paling bagus seperti kalau kamu kalau saya senang baca sejarah ya anak-anak jadi saya kalau saya mempelajari mempelajari TB ini benar-benar saya mempelajari si robot itu berbuat apa aja sih dulu gitu ya sampai saya kagum nih sama orangnya nah si robot juga selain tadi menemukan bakteri mikobacterium tuberculosis pada pasien TB dia juga membuat suatu postulat postulat turmus ya jadi kalau kita menduga pasien ini TB kita harus ketemu bakterinya nah kemudian bakteri ini kalau kita suntikan ke hewan atau kena ya ke hewan hewan cobalah gitu ya dia akan menimbulkan penyakit yang sama nah itu yang disebut postulat oh ya nah jadi tadi kalau sudah ketemu BTA nya sebetulnya tidak terlalu perlu di rosen kecuali kalau dokternya ingin melihat sesudah diobatin ini nanti BTA nya menjadi negatif perbaikan rosen nya gimana nah jadi kalau rosen tuh boleh ya boleh tidak ya tapi kalau BTA harus ya nah gantinya BTA sekarang pakai gym expert tadi ya pakai TCM gitu ya itu gantinya BTA ya gitu Nabila baik Ibu terima kasih izin pertanyaan lagi Ibu boleh saya pernah mendengar Ibu penderita TB setelah 4 bulan melakukan pengobatan di bulan kedua dia dinyatakan negatif terus di bulan ketiga dia dinyatakan positif dan di bulan keempat dia dinyatakan negatif kembali itu bagaimana ya Bu nah oke baik bagus ya jadi kalau kita lihat seperti itu ya bisa beberapa kemungkinan ya mungkin waktu mudia 2 bulan 2 bulan 2 bulan negatif Nabila dia betul makan obat teratur sehingga bakteri yang sensitif yang tadi saya ada gambarnya yang bulat-bulat itu bakteri yang sensitif mati tapi karena setelah 2 bulan itu dia merasa badannya enak terus ogah-ogahan makan obat laginya gitu ya ah udah lah udah 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 enak makan obatnya capek gitu ya karena banyak lagi walaupun sekarang sudah ada fix dose ya sudah disatukan dalam satu tablet aja udah malas makan obat eh yang bakteri sensitif udah mati yang resistennya masih hidup nih jadi bulan ketidanya positif lagi gitu ya nah tapi untung misalnya bulan bulan keempat positif itu belum tentu betul-betul eh negatif itu belum betul-betul negatif dalam pasus ini mengapa karena mungkin saja di sesudah 2 bulan itu dia udah gak bisa lagi niluarin seputum nah barangkali yang terperiksa malah ludahnya saja nah bisa begitu ya Nabila ya oke itu jawaban kita ya jadi kembali kalau kita di lab perhatikan apa namanya seputumnya bener apa enggak nih gitu ya jadi selain kita meriksa BTA kalau kami nih di asasadikin diperiksa kualitas seputumnya bagus gak kualitasnya leukositnya lebih dari 25 enggak epitelnya kurang dari 10 enggak nah kalau udah leukosit lebih dari 25 epitel kurang dari 10 itu seputumnya berarti kualitasnya bagus jadi kasus yang tadi Nabila sampaikan mungkin iya mungkin tidak ya gitu ya tapi kalau kualitas seputumnya baik sih ya mungkin betul seperti itu nah berarti ada hal-hal lain lagi yang mengaruhi ya gitu Nabila ya berarti pro pengobatannya harus tetap sesuai dengan protabnya ya 6 bulan harus selesai 6 bulan pun sudah selesai ya gitu ya harus sesuai apalagi sekarang kita meriksanya udah pakai gene expert Bu Is jadi kalau dia resisten udah ketahuan dari awal gitu ya udah ketahuan dari awal obatnya beda dari yang sensitif gitu ya baik gitu ya menyenangkan kan semakin sini dan kasus masih banyak di kita sama-sama harus bekerja sama ya propnya mendukung eliminasi ini kalau tidak nanti ya tetap aja mungkin gak tercapai makin banyak ya apalagi kalian nih nanti di lapangan tugasnya memeriksa ya betul Bu Is jadi saya selalu menyampaikan pesan ya bahwa kita meriksa ini punya orang nih ya jangan sampai kita tertular gitu ya proses-proses di laboratorium yang bisa menularkan waktu sentrifugasi seputung kalau mau dikultur kan disentrifus dulu ya Bu ya kadang tapi biasanya dia masuk ke analis senior Bu sentrifus belum berhenti tadi di stop sendiri pengen cepat di keluarin bahaya itu nah ini tuh yang dasar dasar sekali ini prop saya kemarin laporan oleh yang sudah bekerja nih di lab mungkin magang ya di prodia lagi katanya kan jadi sebagai pembimbing di laboratorium mikrobiologi itu katanya pewarnaan gram gak bisa aduh jadi ada yang gitu makanya jangan ini ini lah sebab yang dasar dulu itu ya mungkin baru gitu ya mungkin grogi atau lupa takut seniornya dia kan suka galak-galak jadi belum apa-apa takut hilang semua kan bukan menakut-nakuti ya ibu ini disini karena kan nanti yang kena analis juga ya politik juga gitu lulusan mana ini waduh gitu ya kuliah umumnya sama prof tidak tuh waduh nanti gimana nih ini bta kan pada umumnya gram sama bta gitu yang banyak ya prof ya yang di lapangan itu tuh kita sebut minimal requirement bu ya kemampuan minimal analis itu disitu iya tuh ya harus jadi itulah harus gak boleh gak boleh gak bisa gitu ya dan banyak juga yang ah pokoknya di mikro gitu jijik gitu kan prof ada yang padahal ya jangan-jangan begitu gak mau ada yang bilang begitu padahal ya ibu sendiri ya dari dulu sejak SMAK ya itu seneng harus seneng dulu ya prof ya kalau pekerjaan itu untuk analis itu ya pilihan harus masuk seutuhnya gak boleh pilih-pilih pagi dulu ada jurusan kimia ada mikro sekarang gak analis kesehatan semua sama oke saya mau cerita bu pengalaman boleh gak bagus uh boleh pisang ada gini ya ada analis dulu nih jaman jaman jahiliah nih bu jaman jahiliah tahun berapa 90-an sekian ya periksa BTA tuh bu satu slide tuh ya ada 6 6 titik 6 seputum pasien ya waduh pantesan laboratorium itu selalu apa ya dikoyokan gitu bu ya kalau periksa ke lab ini mah negatif aja karena satu slide 6 jadi aduh saya waktu karena caranya nih terus saya ajarkan satu slide satu pasien filing system ya lebih lama kan bu Yais ya berarti preparasinya kan wah si analis ini marah-marah wah dokter mah mengerjain aja saya kan jadi lama kalau mengerjain jadi gak bisa pulang cepat saya cerita ya begini saya bilang tuh ya kalau kamu ketemu satu aja BTA nih dari sediaan itu karena kalau misalnya kamu cuma slok-slok-slok 6 titiknya 1 slide gak bakal ketemu tapi dengan kamu membuat filing system ya kamu bisa ketemu satu aja bakteri kamu tuh sudah menolong pasiennya untuk segera berobat karena udah ketemu bakterinya kemudian karena pasiennya sudah berobat dia tidak akan menularkan ke orang serumahnya jadi kamu udah berjasa sekali untuk orang ini dan keluarganya nah saya cerita seperti itu terus saya lupakan itu ya Bu ya tiba-tiba suatu saat saya melihat analis ini kok pulangnya sore sekali kamu lagi apa sih saya tanya begitu dan apa jawabannya Bu Is kan kata dokter waktu itu dibilangin kalau ketemu satu aja saya sudah menolong pasiennya dan sudah menolong keluarganya aduh itu itu bagi hati saya itu ya bahagia sekali karena analis ini ternyata mengetahui guna dari pekerjaannya bahwa pekerjaannya itu sangat berguna untuk itu Bu nah itu cerita saya ingin kalian juga kalau bekerja seperti itu luar biasa ya anak-anakku aduh pengalaman jadi kalau misalnya tidak didasari dengan hati bekerja di lab sendiri ah udah itu jadi sekretaris aja ya ya teliti hati-hati dan menyenangi pekerjaannya suatu pekerjaan itu kalau kita tidak bekerja dengan hati ya dengan sungguh-sungguh dan ya enggak enggak akan benar gitu hasilnya cepat pulang inginnya janjian dan sebagainya enggak dan mohon maaf ya Prof saya itu kalau kerja itu pasti paling akhir pulangnya itu sampai maghrib enggak tahu senang aja kalau di lab apa tapi ya di pendidikan sih ya kalau di mungkin udah jodohnya dulu pernah sih ke RSIS melamar keterima juga tapi diterima juga di analis ini jadi asisten dan kebetulan maaf ya mungkin ke mahasiswa udah cerita ibu tuh kan guru jadi milih mana mah ya itu aja udah kamu jadi guru aja gitu jadi memang menyenang gitu dan sampai sekarang coba kalian mungkin kalau ini pernah ya kalau ibu tuh jarang pulang duluan ngutek aja di lab gitu tapi tuh ini ini apa itu maju-maju disitu aja gak kayakkan prof ini aduh hebat sekali ya sudah sampai ah saya gak akan nyampe ke guru pensiun ibu ibu masuk kayak gitu iya muridnya banyak muridnya banyak ini ya tenang sekali ini luar biasa ya prof ida itu ibu kenal ya waktu dulu di RSIS waktu PBL tuh dulu cuma liat gitu prof itu rajin sekali dan memang wah sudah jurnalnya juga udah ratusan mungkin ya prof saya gak bisa ngejar ke sana ngejarnya jangan disitu enggak ada satu dua juga aduh lamanya nah gitu jadi kalian ini maksudnya cerita prof juga tadi begitu ya jadi manfaatnya kan kita itu hidup untuk manfaat bermanfaat bagi orang lain nah itu salah satunya insyaallah itu ibadah ya prof ya ya menolong orang gitu ya ibu percaya kalian sudah masuk sekarang udah tingkat dua berarti satu tahun tahun depan lagi nah udah menyandang ahlima dia ya TLM sekarang ganti itu ya teknologi laboratorium medik sama dengan analis nah jadi jangan disiasiakan ya satu karena pengalaman yang berharga sekali itu seperti yang prof ceritakan tadi itulah apa ya yang bekal kita lah supaya hidup kita itu bermanfaat gitu ya khususnya untuk mikrobiologi inilah banyak kadang-kadang prof nih ada yang ini ya apa namanya analis tuh katanya gak kenal dunia luar gitu ya itu aja di apa namanya ulu kutak di lab aja gitu gak kadang senyum juga susah nah itu gimana menurut prof dulu dulu tapi sekarang mungkin ya ilmunya sudah ditambah lagi untuk komunikasi gitu nah saya sering mendorong Bu Iis kan punya perhimpunan ya oh iya analis patelki nah kalau ada acara-acara patelki jangan jadi penonton aja tapi penelitian-penelitian kalian tuh masukkan sebagai free paper kan gitu ya kemudian jangan hanya diem di lab tapi saya punya analis murid ibu Mitri tau Bu yang masih ingat siapa Mitri oh iya Mitri dia sekarang dia sekarang menjadi swaber jemputnya swaber ya yang pengambilan swaber untuk covid yang paling hebat Bu emang dia ini berani pagi-pagi dia ke ruangan ke ruangan kemuning ya pakai hasmat terus apa nge-swab gitu ya nah begitu juga kalian nanti ya jadi tidak hanya diam di lab tapi harus mau misalnya ditugaskan melakukan swab dimana ikut kegiatan misalnya apa patelki mengadakan screening swab gitu ya untuk masyarakat baru misalnya nah harus mau ya harus bisa juga gitu jadi tidak hanya di dalam lab bu banyak kegiatan di luar lab yang bisa menjadikan kalian eksis gitu ya gimana ibu moderator sudah cukup ya sudah cukup sudah 30 menit jadi ini ya sering juga cerita kapan lagi kesempatannya duh kalau enggak sama Prof Ida masih kelihatan seger Prof sehat selalu ya Prof ya amin bu sama-sama bu ini ada satu pertanyaan pertanyaan ini 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 gangguan sekali iya ini aduh ampun saya juga apa nih ada satu pertanyaan lagi ya bu kayaknya udah cukup ditutup aja bu ditutup baik baik terima kasih Prof Ida Bu Iis dan adik-adik semua Alhamdulillah sesi papanan materi dan juga diskusi untuk kuliah dosen tamu hari ini sudah selesai ya adik-adik mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya kita kalau boleh nanti minta PPT-nya Prof biar mereka bisa ini belajar lagi dari PPT tersebut terima kasih banyak atas perhatiannya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof Ida menjadi namal kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua amin mari kita tutup ayah ini dan memberikan Alhamdulillah Alhamdulillah mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Ida terima kasih terima kasih selamat terima kasih ya walaikum walaikum salam walaikum wabarakatuh iji 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 sebentar ya adik-adik jangan keluar dulu mungkin saya ada yang menyampaikan sesuatu penugasan ya kayaknya ini ini kurang nih mahasiswanya ya cuma 79 ada yang tidak hadir baik ya terima kasih ya atas kerjasama perhatian semua itulah Profesor dokter Ida Parwati dokter spesialis patologi klinik konsultan MD PhD wah berapa ya gelarnya panjang sekali beliau itu sangat sederhana familiar dan ya asli ya orang Bandung itu juga Bu itu Bu Fiza suka dipanggilnya ambu juga itu jadi ya beliau ini sekali ya profesor yang baru dua nih mikrobiologi di kita di Bandung ya untuk Universitas Pajajaran yang satu yang pertama dosen ibu juga sudah meninggal itu Prof Imam beliau ya Prof Imam ahli mikrobiologi kalau ini patologi dokternya patologi klinik konsultan ya sederhana biasa saja kita tidak terbuka gitu ya untuk diskusi tentang mikrobiologi khususnya tentang TB beliau juga banyak meneliti tentang TB ya pertama untuk magister doktornya juga dari TB jurnalnya puluhan mungkin ratusan nah itu jadi sengaja ibu undang dan beliau bersedia tadinya mau disatukan ternyata tidak bisa ya kalian waktunya dan ibu juga lupa ngasih tau hampir-hampir nih batal taunya kuliah biasa kenapa jadi Jumat Kemis beliau tidak bisa sibuk ada sidang juga di Fakultas Kedokteran di UNPAD gitu jadi Alhamdulillah ya sudah selesai ini juga untuk menambah akreditasi kita ya kerjasama dengan dosen luar dosen tamu gitu yang memang kredibilitasnya sudah jauh ya sudah profesor nah ternyata itulah ya jadi sangat menyenangkan kalau menurut ibu jadi kita juga cerita pengalaman keadaan yang ada di keluarga gitu ya terutama kalian nanti harus dasar sekali itu tadi mikroskopik untuk BTA ya seperti apa cara pembuatan preparat sampai harus ah ingin menghemat satu itu jadi dua atau tiga enggak boleh aturannya juga preparat itu untuk BTA ini khususnya dua kali tiga lebar dua panjang tiga jadi hanya bisa satu satu slide satu apusan kenapa itu supaya rata semuanya sehingga kita lihatnya satu garis lurus di tengah kenapa harus apa lebar panjang sebegitu itu menandakan seratus sampai seratus lapang pandang ternyata ada ketentuan yang baru untuk RSAS itu ya tiga ratus lapang pandang tuh ya tidak seratus lagi untuk menemukan satu plus tadi ya lebih dari S99 10 sampai 99 300 tadi lupa yang ditanyakan yang plus minus itu sebetulnya scanty itu juga harus nah kalau dengan TCM DNA yang kelihatan lebih jelas lebih apa namanya meyakinkan kita itu ya DNA benar enggak karena TB itu sekarang ya itu ada yang MDR yang resisten tadi ya lebih berbahaya lagi tapi sebetulnya kalau daya tahan tubuh kita bagus dari berapa tadi 10 pangkat 5 satu saja yang resisten itu ya jadi kita bisa mengeliminasinya di dalam tubuh kita ya sekali lagi itulah pemahaman dari teori kenapa kita kerja itu harus betul-betul ya sesuai dengan SOP aturannya terus saja teknik aseptik APD digunakan karena Robert Koch juga ada ya Tantiam Hock yang modifikasi Jill Nielsen itu terinfeksi TB dari pengolahan waktu dia membuat preparat nah itu itu seorang ahli itu ya sampai menderita TB nah kita dari pengalaman itu jangan ya nah sekali lagi kalau bekerja itu harus ikhlas dan kita nilai apa niatnya ibadah tujuannya ingin bermanfaat ya untuk orang lain nah itu ketemu kalau misalnya ini karena membuat preparat tidak sesuai aturan harusnya positif satu aja kita tidak laporkannya negatif wah sudah berdoa ya sehingga orang itu tidak berobat padahal si bakterinya berkembang terus ya ya tadi yang sampai itu harus enam bulan ya karena aturannya memang kan susah dimatikan karena si dinding selnya tebal itu sehingga antibiotiknya juga tidak satu terus banyak ya minimal tiga terus sampai enam dan enam bulan terus menerus dikikis sedikit-sedikit kan kalau minum sekaligus atau kitanya ini juga ya toksik ke tubuh kita ya ke ginjal ke hati obat itu jadi sedikit-sedikit di di tidak berdayakan gitu ya karena sifat dia itu memang tebal sekali sukar ditembus antibiotik ya makanya banyak jadi kalau misalnya empat sudah negatif empat bulan terus aja sampai selesai ya itu juga berdasarkan penelitian kan bahwa sudah enam bulan sudah selesai mestinya bersih tuh gak ada paru-parunya juga bersih tapi biasanya yang kena TB itu gak bersih sama sekali sebelum terkena seperti sebelum terkena TB jadi harus kalaupun sudah nyatakan negatif nah sementara kenapa tidak bebas-bebas ya sampai sekarang kan WHO itu terus ya ininya oleh peneliti-penelitinya yang terus ya eksis dalam penelitian membuktikan dia ingin membuktikan gitu benar-benar negatif kalau sudah negatif kenapa sih banyak masih banyak kasus nah berarti ada yang resisten nah itu tadi udah dijelaskan kenapa bisa jadi resisten obatnya ditemah lagi ya ada OAT tipe 1 OAT 2 obat anti-tuberkulosis begitu ya ini pengertian teorinya tapi untuk kita ya bekerjalah dengan baik dan benar ya mulai dari mikroskopik pembuatan preparat pewarnaan melihat di bawah mikroskop dan ikuti update ya perkembangan zaman dengan TCM tadi kan sudah teorinya ya dasarnya seperti kerjanya gampang tapi harus paham kenapa sih ini kenapa banyak penelitian ya kita pemula itu penelitian bandingkan dengan mikroskopik bandingkan dengan kultur gitu itu aja satu satu pekerjaan itu ya PCR dengan mikroskopik itu bisa oleh tiga orang ini bagian mikroskopiknya ini biakannya yang ini TCM-nya bandingkan itu bisa ya untuk D3 gitu cukup kan univariat satu kalau D4 bivariat minimal jadi gak usah yang susah-susah dari TBC saja bisa baik kayaknya ada-ada lagi ini ya anak May Susanti belum terjawab ya Siska ibu ibu ijin bertanya persen oh iya waktunya habis ya seputul ditampak dengan reagen lebih dahulu apa kandungan reagen tersebut dan fungsi oh itu bisa di ini ya gak hafal ibu juga prop juga gak akan hafal nih kalau reagen bisa dilihat ya di browsing aja kandungan reagennya ijin bertanya juga jika gen-gen pada bakternya bermutasi maka obat-obat tidak akan bisa masuk jika terjadi hal tersebut jadi apa yang harus dilakukan untuk pengobatannya itu sendiri jadi bagaimana ya dilakukan uji kepekaan kalau terjadi mutasi itu dilakukan uji kepekaan gimana caranya kalian sudah belajar kepekaan kirbi bauer pakai media muller hinten agar tbc atau tb ini tidak tumbuh pada media agar-agar biasa harus pakai lawan stein jensen itu lawan stein jensen padatnya bukan agar tapi dari telur telur bebek karena tumbuhnya lama beda dengan bakteri yang lain 1-2 hari tumbuh tb itu tadi berapa kata prop 1 bulan minimal 2 bulan dia 40 hari rata-rata baru tumbuh makanya medianya juga tidak di cawan petri ditabung lawan stein jensen itu tadi ada gambarnya ditabung yang warnanya hijau itu pakai malasit green malasit green ini untuk membunuh bakteri-bakteri komensal yang ada di dalam air ludah dalam seputum jadi yang akan dibiak seputum itu diputar dicampur dengan NaOH KOH metode konsentrasi kubika itu jadi maksudnya untuk membunuh bakteri-bakteri kontaminan sudah gitu juga di medianya pakai malasit green jadi yang betul-betul ditanam ke media itu adalah bakteri TBC atau BTA tersangka BTA belum dikatakan TB kalau tumbuh seminggu dua minggu itu berarti bukan TB karena TB minimal empat minggu satu bedanya kita identifikasinya seperti itu seperti bunga kol kuning sekarang bagaimana uji kepekaannya tentu harus menggunakan media Lowenstein-Jensen juga jadi si media itu ditambahkan obat-obatan INH rifamvisin etambutol virazinamid terus asam nadiliksik asam pokoknya ada enam sudah sensitif dibagi si media beberapa masukkan obat-obat itu kalau dalam sebulan sampai dua bulan tidak tumbuh setelah ditanam bakterinya dengan media yang LJ tadi Lowenstein-Jensen yang sudah ditambah obat berarti mati masih sensitif tapi kalau sebulan dua bulan dari media yang sulit sama obat-obatan itu tumbuh berarti resisten jadi harus dikombinasi itu obatnya sekarang lebih ini lagi katanya prop tadi ya obatnya tidak ada yang dicampur ibu juga tahu dari teori belum pernah lihat obat yang dicampur enam enam ya namanya enam obat tiap hari itu memakannya aduh udah kayak gimana ya males biasanya belum lagi aspek sosial malu ya orang yang kena TB itu makanya perlu bantuan keluarga pengawas minum obat nah itu ya jadi pakai uji kepekaan ini Mei ini tulang beginjal bagaimana gejala dan peluran dan masing-masing TB tersebut gejala dan penularannya tetap saja awalnya dari batuk batuk berkeringat malam ada batuk-batuknya kemudian tubuh ini menyusut berkurang berat badannya berkurang gejalanya hampir sama penularannya tetap melalui droplet tapi bisa juga melalui makanan kayak TB kelenjar TB usus susu susu sapi bisa menularkan kan ada susu murni itu yang tidak disterilkan biasanya langsung kalau dari lembang hanya dipanaskan seger memang tapi ya itu tidak steril ya basil TB masih bisa kemudian sudah nih absensi kehadiran jadi ibu catat disini ada berapa ya penanyanya banyak juga ya nanti ibu pilih lagi tiga orang hadiahnya apa ya nanti ya yang terbaik Siska oh ini pasti ini ada Pak Denny nge-save juga ya ini sudah ya cukup waktunya ya ya nah tugasnya sekarang begini yang presentasi untuk TB dikumpulkan saja kan ya dikumpulkan seperti biasa makalahnya manggalah ya sebelum ini apa namanya was gak apa-apa jadi kalau ada waktu untuk presentasi nanti presentasi tapi kalau enggak yang ini saja yang belum kebagian plus tugasnya per kelas ya materi dari prop itu dirangkum dirangkum satu kelas satu kelompok saja satu kelas jadi tiap kelompok yang ada dua belas itu ketuanya atau siapa saja mangga memberikan materi ya eh mau apa namanya merangkum jadi kelompoknya dalam satu kelas diwakili oleh salah seorang dari kelompok yang ada ada dua belas itu tanggung jawabnya berarti per kelas itu ya dikumpulkannya berarti minggu depan aja ya minggu depan atau sebelum uas kan udah sebentar lagi juga uas kita udah tiga pertemuan jadi hanya per kelas saja untuk rangkuman materi yang dari prof Ida kelas A dan kelas B jadi dua makalah ya dua makalah rangkuman dari apa yang menyusunnya adalah wakil dari masing-masing kelompok yang sudah ada ya ada dua belas orang baik terima kasih atas perhatian kerjasamanya eh Ibu sangat gembira sekali ya bisa terlaksana dengan baik lancar meskipun ada beberapa tadi kendala sinyal ya koneksi jaringannya juga tadi Ibu juga sama sempat satu dua kali gitu hilang sini tapi Alhamdulillah ini juga gue harus nguji lagi nih yang D4 nanti siang harusnya karena memang ini sudah duluan kita dulu ya apa-apa yang penting semuanya bisa selesai sekali lagi terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan ya sesuatu yang kurang menyenangkan atau tidak pada tempatnya dari Ibu dari kami semua wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Deni Pak Deni mana Pak Deni Pak Deni di-save ya ya seperti kemarin ya oh ya chatnya Bu Apikin boleh di-chat ya Pak ada di grupkan ya nomor kalian nomor handphone-nya ya nanti siap-siap nanti ada yang masuk ke sana ya selamat menikmati